di Trimitra Otomasi, untuk end user dari RO ada Bapak Angga, untuk OEM dan Power Monitoring Expert, jika Bapak-Bapak atau kekan-kekan sekalian perlu untuk Power Monitoring Expert bisa hubungi kami. Dan ada Bapak Sandra Giri, IGD Sandra Giri, untuk di segmen Panel Builder dan Retail, ada Bapak Doni untuk daerah Cilegon, untuk customer-customer yang ada di Cilegon, mohon hubungi kami agar kami bisa meng-follow up. Dan ada untuk e-commerce kami, toko online dan sales. Di perusahaan kami ada Ibu Widya, dan technical support kami ada Bapak Imam Hardiansah, jika untuk bertanya tentang PLC, HMI, SCADA, dan lain-lain, boleh. Kami akan support, dan kami akan bantu semaksimal mungkin untuk bawa padan rekan-rekan sekalian. Untuk offer dari Trimitra Electric, kami dari Trimitra Group sendiri ada Trimitra Electric, dan ada Sikami Group, ada Tesmec, ada Sineder Electric dan Kensaki, ini distributor-distributor yang kerjasama, prinsip-prinsip yang kerjasama dengan kami, mohon maaf. Dan ini ada dari Tesmec, produk-produk Tesmec, dan ini dari produk-produk Sineder Electric untuk PLN, untuk Trimitra Electric sendiri, dia lebih fokus ke PLN dan kontraktor. Dan untuk Trimitra sendiri, kami menjual berbagai macam, seperti PLC, HMI, inverter, RV komponen, dan kebetulan tema kita hari ini, mencakup untuk PLC, ada PLC, HMI, dan SCADA. Kami menjual itu semua, jika Bapak, Ibu, dan dekanan sekalian membutuhkan, boleh untuk memberi tahu kami, atau mengkonfirmasi kami kebutuhan-kebutuhan Bapak. Dan ini proyek-proyek yang sudah kami lakukan di tahun 2019, ada retrofit mesin pengangkut sampah otomatis, di PLTA Padang. Untuk yang pertama, gambar pertama, foto pertama, ini panel lama, dan kami ganti semua ke Brand Schneider Electric Indonesia, dan foto ketiga, ini untuk mesin pengangkut sampahnya secara otomatis, jadi tidak ada retrofit lagi. Dan ini ada monitoring dan report kualitas daya untuk overvoltage, undervoltage, dan unbalance. Ini untuk mengganti kontraktor Cina, atau brand Cina, kami ganti semua, dengan brand Schneider Electric Indonesia. Jika memang Bapak ada kebutuhan untuk kompresor, untuk kami bantu, untuk kontraktornya, silakan menghubungi kami. Dan ini proyek water treatment dengan PID control, nah kebetulan kami sudah mendapatkan proyeknya, berkaitan dengan tema hari ini, kami sudah mendapatkan proyeknya, Alhamdulillah. Dan ini untuk otomasi membuat mesin wafer, kebetulan ada customer kami yang sudah sangat percaya memakai brand dari Schneider Electric Indonesia, dan sangat luas untuk pelayanannya. dan ini untuk PID control Buster Pump, kebetulan banyak kita memakai di Buster Pump, banyak inverter, dan banyak di HMI juga ada untuk monitoringnya. Jika ada kebutuhan untuk brand-brand seperti Tesmex, kami, dan yang lainnya untuk keperluan di PLN atau di kontraktor PLN, bisa menghubungi kami di trimitraelektrik, di email di trimitraelektrik.gmail.com, atau di telpon kami yang ada. Untuk di timeout sendiri, kami bisa menghubungi kami di cs.trimitraautomasi.com, atau telpon kami, kami siap membantu kebutuhan-kebutuhan Bapak, Ibu sekalian. Dan kunjungi toko online kami di sini ada kami share, nanti linknya di chat, mohon untuk Bapak. Chat untuk Bapak. Lihat untuk produk-produk, mohon maaf jika memang ini kritik dan saran, mohon untuk di klik, nanti akan saya share di chat, di sesi tanya-jawab. Mohon Bapak untuk mengisi saran dan kritik untuk kedepannya kami lebih baik lagi mengadakan webinar atau seminar secara langsung. Dan di akhir acara, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk klik di browser, handphone atau laptop Bapak, di menti.com, untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan untuk jadwal minggu depan sampai 19 Mei 2020. jadi setiap minggu, setiap minggu, setiap hari di hari Selasa, setiap minggu di hari Selasa jam 2 siang, kami akan mengadakan webinar dengan tema berganti-ganti untuk tetap bisa ikut mendapat ilmu dari kami untuk bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. ilmu yang diberikan oleh Bapak Hendro agar bermanfaat untuk Bapak dan rekan-rekan sekalian. terima kasih. Oke Pak Hendro, halo Pak Hendro agar untuk mohon siap-siap. Sudah siap Pak Imam. Oke, oke Pak tunggu sebentar lagi Pak, 3 menit lagi kita mulai untuk Bapak memberikan ilmu kepada bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Oke Pak. Oke Pak Imam. Terima kasih. Saya sudah boleh share screen saya Pak Imam? Boleh, boleh Pak. Boleh share untuk di ini Pak, share share screen boleh Pak, untuk di share screen. Saya share sekarang ya, nanti jam 2. Boleh, boleh Pak Hendro. Oke, apakah teman-teman bisa melihat dari slide atau gambar yang sudah dibagikan oleh Pak Hendro? Sudah jelas ya Pak? Oke Pak Hendro. Yang bener ya? Yang saya share ya? Sudah kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Saya kesalah saja ini. Oke, oke. Salah share Pak Aya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke Pak Hendro, kita mulai. Sudah jam 2. Nanti mungkin ada teman-teman yang akan menyusul biar mendapat ilmunya ya Pak. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Hendro. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam dan rekan-rekan TMO Trimita Otomasi yang sudah meluangkan waktu untuk membuat acara ini. Masih juga untuk ngasih kepercayaan kepada saya buat ngisi. Walaupun kita enggak tetap muka, jadi harapannya masih bisa dapat diaturnya materinya. Selamat siang, rekan-rekan semua yang sudah join. Semoga selamat selalu. Oke, walaupun kita sudah dibatasi, tapi harapannya masih itu ya, masih kreatif untuk berproduksi. Kali ini saya dimandati untuk sharing soal automation. Sebelumnya sih, saya kira automation basic ya, cuma nanti sampai ke Skada. jadi karena waktunya enggak banyak, jadi ini materi saya super singkat, semoga dapat. Jadi kalau emang ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa diteruskan lewat Pak Imam atau TMO. Oke, kenalkan yang belum pernah kenal, nama saya Hendrik Koyerul, pengenetannya Hendrik. Saya dari Snedir, Pak, dari Divisi Industrial Automation. Saya sebagai Sistem Arkitektur Expert atau Technical Support untuk Indrik Asial Automation. Jadi, lingkup tanggap saya semua otomasi di industri, mulai dari PLC, HMI, Skada, dan di atasnya. Oke, automation. Automation itu apa? sebelumnya, saya ingin mengatakan dulu tentang apa sih automation, kenapa jadi ada automation. Kalau kita ngomong automation, kita akan selalu ingat tentang revolve industri, Pak, ya. mulai dari industri 1.0 sampai yang sekarang, yang digaung-gaungkan sama pemerintah kita, industri 4.0. Itu sebenarnya dimulai dari abad abad 2019. Jadi, itu yang teknologi industri itu ketika mulai ditemukan mesin uap. Ya kan, mesin uap kalau gak salah si Pak itu ya, Pak, James Wat ya. Itu mulai terjadi revolus industri, yang pertama. Jadi, yang tadinya masih manusia, manual, mulai digerakkan oleh mesin-mesin. Jadi, sudah ada mekanikal untuk menggerakkan mesin-mesin. Kemudian, abad 19, itu ditemukan listrik, ya, elektrik oleh Pak siapa, Pak Thomas. Itu, jadi yang tadinya teknologi mesin, yang digerakkan oleh uap, sekarang diambil alih oleh energi, karena lebih, apa ya, lebih, lebih praktis dibanding dengan mesin uap. Karena, ada energi listrik, sekarang semua teknologi saat itu mulai mengembangkan dengan menggunakan tenaga listrik. Saat itu, belum ada otomatis, jadi, masih menggunakan listrik, tapi, masih menggunakan operator manusia. Sehingga, ke abad 20, abad 20, itu abad kita sekarang ini, industri mulai bergerak sejak tahun 1968, bapak Dick Morley menemukan PSI yang pertama yaitu Modicon. Modicon itu, kalau tidak salah singkatannya, modular-modular discrete control ya, yaitu PSI pertama yang ditemukan, yang kemudian sekarang ini berkati nama menjadi Schneider. Jadi, Modicon itu mulai bergerak di abad 20 untuk mulai ke automation. automation saat itu belum semuanya PLC, jadi, tidak harus PLC, jadi, mulai otomatisasi, jadi, yang tadinya itu masih manual, mulai bertahap menjadi otomatis, mulai ada penggunaan relay, penggunaan timer, dan seterusnya. kemudian, berkembang ke teknologi komputer, teknologi komputer sangat cepat sekali, sehingga muncul ada teknologi HMI dan lain-lain dan skada. Skada itu digerakkan di abad ini, di industri 3.0. Kemudian, setelah semuanya terintegrasi ke komputer, ke sistem monitoring, itu bergerak lagi ke depannya. jadi, ketika sudah banyak data yang dikolek, jadi, ketika banyak data yang dikolek, kemudian, manusia mulai ingin untuk bisa interaksi, interaksi dengan antar manusia di belah dunia lain, kemudian, ambil data dari satu tempat ke tempat lain, sehingga muncul namanya industri 4.0 yang sekarang kita kaungkan. Yang sekarang orang bilang ini namanya digitalisasi. Jadi, istilah digitalisasi itu sebenarnya sudah mulai di industri 3.0 ketika semuanya sudah bergerak merubah ke energi listrik menjadi energi digital. Industri 0.0 itu lebih ke cyber, jadi koneksi internet, karena kan saat ini dunia internet itu sudah sangat-sangat berkembang, jadi semuanya hampir semuanya sudah terkoneksi. selain ke fleksibelannya, tapi dunia internet juga mempunyai ancaman, itu kenapa industri 0.0 itu kalau tidak diawasi menggunakan teknologi yang benar itu juga berbahaya. Ini kan kita membuka data ke internet. Oke lah, kita lanjut. Yang 4.0 mungkin nanti sesi berikutnya, kita fokus ke otomasi. jadi otomasi sendiri itu artinya adalah penggunaan dari kontrol sistem yang berbasis komputer, jadi mikrokomputer. Jadi mau itu komputer atau mikrokomputer atau yang sekarang namanya programmable logic controller untuk mengontrol mesin industri dan proses. Jadi digunakan untuk mengontrol mesin dan proses. Jadi kalau mesin skala mesin individual, kalau proses skala besar. Jadi ada multi-multi mesin untuk mengurangi intervensi manusia tujuannya apa? Tujuannya lebih ke efisiensi dan safety. Jadi itu ya tujuan utama otomasi itu. Jadi bukan untuk menggantikan manusia menjadi mesin tapi lebih untuk memanusiakan manusia. Jadi yang tadinya itu oleh operator yang berbahaya kita gantikan menjadi otomasi supaya lebih aman bagi manusia. itu tujuan otomasi itu. Otomasi sendiri sekarang lebih kenal dengan kontribusi PLC. Jadi di mana otomasi lebih gampang kita menggunakan PLC. Dia lebih terintegrasi fungsi-fungsinya. Kemudian berkembang lagi ada PLC sama PAC. Apa itu? Kalau PLC itu lebih ke basic. Jadi dahulunya mungkin ada smart relay itu programmer logic itu ya control PLC. Jadi dia menggantikan timer sama relay yang besar-besar menjadi lebih compact. Jadi PAC sendiri itu lebih kombinasi tadi timer sama relay kemudian kita bisa memasukkan semacam sequence. Kemudian berkembang lagi menjadi PAC yaitu programmable automation controller. PAC ini lebih mendekati dengan kecepatan dari komputer. Jadi istilahnya komputer yang mempunyai kapalitas besar tapi untuk standar industri digunakan untuk mengontrol suatu proses. Mungkin PLC sama PAC ini hampir sama cuma skala dari skala kemampuannya saja. Jadi kalau saya bilang PAC itu di bawah 1000 kalau PAC di atas 1000 IO. Jadi lebih besar untuk proses biasanya. Jadi lebih flexible tapi juga mempunyai kekuatan atau kemampuan seperti PC. Secara block diagram PLC itu akan butuh namanya otak seperti komputer dia perlu otak untuk mengolah kemudian untuk otomasi dia pasti membutuhkan sensor untuk menggantikan manusia jadi namanya input nanti sensornya apa saja macam-macam tergantung kebutuhan kemudian akan diolah oleh PLC melalui berbagai macam logik diagram berbagai macam bahasa pemograman untuk menggantikan analogi manusia jadi cara kerja otak manusia secara sederhana hasilnya itu mengeluarkan output sebagai umpan balik jadi jika ada kejadian maka ada alarm kemudian jika ada alarm maka ada output untuk menutup atau mematikan sesuatu itu basic dari block diagram PLC yang dimana itu basic dari automation di dalam PLC sendiri secara block diagramnya itu ada IO yaitu input circuit macam-macam kemudian CPU kemudian memory pasti jadi tempat kita untuk seperti komputer jadi kalau kita membuat program kita akan disimpan di memory di data kemudian yang di running itu akan masuk di RAM kalau di komputer itu ada di program jadi CPU merunning program untuk mengolah data dari input menjadi suatu output PSI ini kalau kita bandingkan dengan hardwire itu sangat jauh jadi lebih efektif jadi kalau zaman dulu kita bikin otomasi jadi otomasi itu menggunakan hardwire yaitu relay timer itu kebanyakan hardwiring jadi menggunakan wiring seperti ini efeknya panel Anda akan sangat besar jadi ada banyak relay ada banyak timer supaya dia bisa ada sequence-nya dengan menggunakan PLC ini akan lebih efektif efisien jadi dengan satu blok PLC dia sudah punya input sudah punya output di dalamnya sudah ada bermacam-macam timer dan relay internal untuk menggerakkan oke mau itu motor mau itu valve nyalain lampu dan lain-lain kemudian inputan bisa dari sensor atau bisa dari manual push button kemudian secara konsep maka ada sinyal-sinyal yang diperlukan kemudian juga untuk interface kemanusia yang dahulunya menggunakan pilot lamp warna-warni merah, hijau, kuning, biru itu berkembang menjadi teknologi HMI yang seperti ini jadi ini lebih advance jadi dia ada sinyal digital sinyal analog jadi yang tadinya itu manual cara kita merubahnya kita harus memikirkan untuk menggantikan yang tadinya manual menjadi electrical atau digital yang tadinya itu valve-nya masih digerakkan oleh orang manusia berarti kita perlu menambahkan semacam aktuator yang tadinya itu orang menjaga pintu air dengan melihat indikator air itu naik turun itu digantikan menjadi sensor level seperti itulah itu menggantikan mata marsial untuk menjadi suatu sinyal yang bisa dibaca oleh PLC kemudian indikasi indikator itu bisa berupa disk kit jadi hanya lampu itu juga cukup mudah sekarang juga fungsi ini fungsi beacon ini lampu pad lamp itu masih banyak yang membutuhkan jadi meskipun meskipun kita sudah menggantikan apa itu menjadi suatu HMI yang taskin yang kita pasang di panel tapi beberapa beberapa orang itu tetap suka kalau tetap ada indikator lampu merah akun hijau dan lain-lain jadi saat dia masih panel independen belum terkoneksi ke mana-mana ke sekadar itu dibutuhkan orang itu bisa melihat dari jauh statusnya oh sekarang pen to running motor itu running pompai itu running dengan hanya melirik jadi ketika oh hijau lampunya oke berarti dia running oh merah berarti dia stop oh kuning berarti dia ada masalah kemudian dia baru datang ke panelnya jadi saat ini mungkin ada yang belum belum mau digantikan oleh HMI padahal HMI lebih praktis jadi dengan tampilan ini semuanya data sudah bisa ditampung share link kemudian kemudian kita bisa melihat story kan dan kita bisa logging data bisa lihat story-nya teknologi berikutnya kita bisa menggantikan hardwire menjadi komunikasi ini lebih praktis jadi yang tadinya interkoneksi inverter kemudian sensor yang tadi menggunakan hardwire 426M 010V kita bisa baca menggunakan teknologi komunikasi mau can open mau mood bus mau profibus dan lain-lain nah fungsi ini itu sangat akan memudahkan efisiensi kita untuk penarikan kabel jadi lebih efisien tapi data yang dapat tetap sama oke kemudian berikutnya setelah kita tahu ya fungsi dari cara untuk merubah yang tadinya manual menjadi automation otomasi semua data sudah jadi digital makanya kita perlukan adalah PLC apa sih PLC yang kita punya contohnya jadi saat ini Schneider yang punya beberapa PLC itu yang paling dasar itu ada M211 jadi kita punya beberapa macam PLC sesuai kebutuhan jadi tidak semuanya kita harus gunakan PLC yang yang mahal jadi kalau emang kebutuhannya tidak besar IO-nya kecil cukup yang basic ada M211 atau M241 dan yang lain nanti lebih saya akan jelaskan tentang perbedaannya jadi mulai yang speednya 0,2 microsecond RAM-nya cukup setengah mega mungkin aplikasi basic atau yang dia bisa lebih cepat punya dual core yaitu 22 nanosecond cepatannya RAM-nya lebih besar 64 mega jadi ini mesin yang advance kemudian jika dibutuhkan yang bisa integrasi ke cloud itu dia lebih cepat jadi 3,5 nanosecond kemudian RAM-nya lebih besar 2 mega oke kemudian yang pertama M211 seperti ini jadi kalau ini basic ya jadi kalau sekarang di kita itu hampir semua PSI itu selalu ada port ethernet jadi yang dahulunya itu port ethernet itu opsional sekarang menjadi kebutuhan dasar kenapa? karena memudahkan kita untuk integrasi apalagi sekarang sudah dunia IoT internet of thing semuanya bisa kita lempar ke teknologi cloud internet jadi M21 dia sudah cukup untuk aplikasi dasar kemudian dia juga support untuk komunikasi serial jadi ada device yang serial atau bisa di combine kemudian berikutnya adalah di atasnya jadi jika dibutuhkan aplikasi yang lebih kompleks jadi multi PID advanced PID cascade PID untuk machine itu bisa menggunakan di atasnya itu M241 atau M251 jadi selain dia lebih cepat kemudian selain juga komunikasi juga lebih banyak dia juga sudah support untuk web server jadi ini sangat memudahkan jadi kalau kita punya mesin kemudian kita pengen memonitor dengan gadget kita kita bisa mengakses ke web servernya si PIC ini web praktis sekarang kan teknologi wireless sudah common sudah banyak dan tidak mahal jadi mudah untuk dikembangkan kemudian integrasi ke atas karena dia sudah support OPC OPC UA tepatnya itu bisa integrasi ke hampir semua macam HMI atau SCADA jadi kalau ada mesin baru kemudian R-listing SCADA itu bisa diintegrasikan dengan mudah untuk mengambil datanya kemudian berikutnya setelah 241 ada 251 kalau di SCADA ini kita fungsikan sebagai data kolektor jadi kalau di bawahnya ada berapa M221 setelah ada 5 mesin nanti sebelum semua di upload ke cloud SCADA itu bisa di collect dengan M221 kenapa? karena dia punya dual internet jadi 2 IP jadi kita bisa memisahkan jaringan di pabrik dengan jaringan di kantor di IT ini kalau kita sudah berhadapan dengan sistem atau mesin yang banyak yang diintegrasikan itu sangat perlu kita untuk bisa memisahkan jaringan kalau orang IT pasti paham untuk menghindari floating di network kemudian yang paling baru paling mudah pelisi kita untuk mesin itu adalah atau small process itu adalah M262 jadi kalau ini kita bisa multi network jadi seperti tadi 251 yang bisa memisahkan dua network kalau ini bisa memisahkan sampai tiga jaringan jadi ada yang mungkin untuk ke cloud ini PSC kita yang bisa langsung direct ke cloud tanpa melalui server gateway yang penting ada koneksi internet modem dan lain-lain dia bisa langsung untuk memberikan data nge-push data ke cloud untuk aplikasi apa aplikasi semacam cloud monitoring cloud skada kemudian bahkan untuk aplikasi yang bisa remote maintenance ini aplikasi di atas ini aplikasi yang dipunyai oleh Schneider Electric kemudian PSC ini juga support PSC level mesin yang support dengan namanya remote I.O jadi kalau rekan-rekan punya sensor yang agak jauh kita bisa memasangkan remote I.O namanya TM3BC ini dengan I.O yang sama digunakan kita pasang di remote ini kita bisa integrasikan lewat ethernet ethernet lebih mudah kenapa? karena dia lebih fleksibel jadi jika kalau kurang jauh kita bisa convert ke F.O data yang di bawah lebih besar 100 Mbps minimal kemudian bisa digunakan untuk komunikasi antar PLC integrasi koordinasi juga bisa kemudian di antara itu dia sudah support untuk cyber security kenapa? karena itu wajib jika PLC ini bisa untuk integrasi cloud dia wajib support untuk cyber security apa itu cyber security? dia bisa menolak semua service yang tidak berhubungan dengan logiknya si PLC jadi kalau virus tidak mungkin karena kan dia PLC bukan komputer tapi karena dia membawa data yang lewat ethernet itu bisa di carry lewat ethernet itu nanti si PLC kalau dia tidak diberi dengan cyber security itu bisa mempengaruhi ke sistemnya si CPU oke kemudian tadi otomasi ascensor ada PLC yang kedua human interface jadi indikator jadi kalau tidak ada HMI maka manusia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi apakah ada yang masalah sekarang prosesnya sampai di mana kemudian ketika kita mau melakukan perubahan itu lewat mana itu namanya human interface atau HMI jadi kalau tidak ada HMI di sini itu ya mewakili tasking yang dipasang di panel jadi yang mulai level basic maupun yang level advanced bisa connect ke database kemudian yang pertama yang ingin saya kenalkan itu yang yang pertama yang basic dulu yaitu basic HMI dimana yang penting dia bisa membaca data dari PLC kemudian dia bisa punya tampilan yang bisa cukup mewakili mesin jadi sudah full color kemudian dia touch screen kemudian dan dia sudah support dengan expansion memory jadi kita tahu ya HMI itu pasti terbatas tidak akan bisa punya memory yang besar jadi kemampuan untuk bisa di expand itu wajib jadi HMI GSU ini HMI basic yang dia tidak punya web server karena orang hanya membutuhkan supaya dia bisa melihat prosesnya kemudian dia bisa melakukan setting parameter lubang parameter scheduling itu cukup menggunakan HMI yang basic yang penting dia punya komunikasi data dan serial seperti ini kemudian GSU ada dua macam yang 10 inci sama dan 7 inci kenapa karena dua ukuran ini itu yang maaf ukuran yang banyak digunakan di industri jadi hanya dua ini semuanya sama dibekali dengan serial sama internet kemudian spek sudah industrial jadi sudah sampai 50 derajat kemudian jika rekan-rekan butuh yang lebih advance artinya kita tidak cuma data itu tidak cuma ditampilin tapi bisa juga untuk di-logging kemudian diambil datanya dan juga bisa punya web server artinya bisa kita bisa akses lewat gadget yang lain itu kita bisa menggunakan yang advance mulai dari yang XT6 atau KTO dan KTO ini kelebihannya dia punya remote access kemudian bisa untuk integrasi ke cloud dengan secure connect untuk yang tipe KTO kemudian untuk yang XT6 kita juga bisa menambahkan fungsi namanya augmented operator advisor ini yang sekarang banyak digunakan di industri oke kemudian speknya untuk HMI ini itu pasti di atas yang tadi yang basic tadi jadi memory lebih besar pasti kemudian sudah support multi-touch jadi yang untuk beberapa ini kita bisa memperlukan dia seperti tablet jadi bisa swipe zoom in zoom out dan lain-lain oke itu itu basic HMI jadi kalau automation kita sudah punya HMI kemudian kita mau logging data lebih besar itu tidak bisa kita lakukan dalam HMI pasti HMI itu terbatas tidakkan dia tidak tidak punya database database yang bisa integrasi ke enterprise itu tidak mau kita harus kembangkan dia ke level kami akan balik lagi ke Pak Hendro tunggu sebentar saya konekkan lagi sebentar sebentar mohon maaf ada kesalahan teknis screen lagi Pak Hendro halo Pak Hendro halo Pak Hendro boleh di share screen lagi Pak ini Bapak terputus maaf tunggu sebentar ya Pak Bapak kami masih mencoba menghubungi Pak Hendro untuk bisa join kembali oke sebentar Pak saya cek terlebih dahulu apakah Bapak bisa mendengar suara saya dan screening video saya Pak oke oke sebentar ya Pak saya konekkan lagi ke Pak Hendro Pak oke tunggu sebentar Pak terima kasih Oke maaf Pak Sambil Menunggu Connect Pak Hendro Mohon untuk diisi Pak Form untuk kritik dan sarannya Visionernya Jika memang Bapak atau Ibu Dan sekalian belum mengisi formnya Sambil menunggu Dari Pak Hendro Bisa Mengisinya Pak Terima kasih Oke Pak Baik Pak Muhammad Nurobi Segera jika memang ada Pak Oke terima kasih Pak Puadi Form yang ada di linknya Pak Saya sudah share di chat Oleh di share dari Pak Sandra Giri Pak Mohon di cek Dari Pak Sandra Oke Pak Hendro sudah Mohon maaf Pak Hendro masih mendengar suara saya Pak Halo Pak Halo Pak Ya maaf Pak Misalnya putus Gak tahu tadi Kapan putusnya Ah ya gak apa-apa Mungkin ada gangguan dari Sinyalnya Pak Oke mohon dilanjutkan lagi ya Pak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau boleh tahu saya mana ya Sampai HMI Pak HMI Pak HMI pak HMI Nah dari sini Belum lagi Nah disini Pak Yang ini Ya 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 Oke oke maaf maaf Tadi gak tahu saya putus Jadi HMI yang advance Itu Yang bisa kemampuan Memori lebih besar Kemudian bisa remote akses Dan integrasi ke Ke AUA Atau dia punya remote Menggunakan Connect Advisor Itu kalau kita pakai KTU Ini ya yang tadi yang basic Ini yang advance Penyakuan lebih Kemudian Ini speknya Jadi yang pasti Memori lebih besar Kemudian beberapa Sudah support multi-touch Jadi kita bisa Pelawakan dia Seperti Tablet Zoom in Zoom out Swipe Kiri kanan Atas bawah Dan lain-lain Kemudian Jika Data tadi itu dirasa Kita perlu integrasikan Ke yang Sistem lebih besar Nah itu HMI tidak akan Maka kita Membutuhkan Namanya SCADA SCADA itu apa Supervisory Control Dan Data Acquisition Jadi Saat SCADA Itu data Harus ada Terkolek di PLC Kemudian Dia punya Jaringan Kemudian Baru Bisa kita Integrasikan Datanya ke SCADA Jadi SCADA ini Bisa Supervisory Control Atau hanya Monitoring Kemudian Datanya Itu Skalanya Real Time Jadi Di bawah Satu detik Harusnya Update-nya Harapannya Dengan SCADA Kita bisa Mengembangkan Data yang tadi Itu yang Tadinya Kita hanya bisa Lihat historicalnya Ini kita bisa Logging Datanya Per detik Kemudian Setiap kejadian Kita bisa compare Dengan alarm Dan lain-lain Nah SCADA Yang Yang Di Banyak SCADA Beberapa SCADA Cuma Satu ini Yang saya Kenalkan Itu yang Punya kemampuan Dia punya Kemampuan Baik SCADA Jadi Kemampuan Jangan harus SCADA Punya Yaitu Scripting Kemudian Security Dan lain-lain Security itu Wajib Karena kan Kalau sudah SCADA Orang itu Yang login Harus jelas Operator Supervisor Maintenance Dan lain-lain Kemudian Library Symbol Kemudian Animasi Database Alarm Grafik Itu juga Wajib ada Kemudian Yang kelebihan Di sini Dia sudah support Multi-touch Kalau Di tasking Tadi Kemudian Sudah Bawaannya OPC Yaitu Sekarang Saya rasa OPC itu Sudah Sangat diperlukan Karena kan Kalau kita Integrasi Dengan Assisting Kemudian Mau dikembangkan Dengan Mesin Yang sudah Ada Itu Wajib Bisa OPC Nah Ini Kalau Menurut Saya Ini Sekadar Dari Senedar Yang Cukup Value Secara Investasi Tidak Terlalu Besar Tapi Fungsinya Kita Dapat Secara Advance Nah Seperti ini Jadi Sekarang Teknologi Mobile Sudah Banyak Setiap Orang Setiap Operator Itu Pasti Bawa HP Bawa Smartphone Itu Bisa Kita Manfaatkan Untuk Kerja Jadi Kita Bisa Akses Sekadar ini Lewat Mobile Ini Lebih Memudahkan Feksibilitas Untuk Bekerja Dan Lebih Aman Kemudian Support MQTT Kenapa? Karena Kalau kita Mau kembangkan Ke cloud Maka Protokol MQTT Bisa Salah Satunya Yang Sering Dibutuhkan Saat Ini Oleh Industri Menengah Dan Kecil Itu Fungsi Untuk Aplikasi OE Nah Ini Di Sekadar ini Sangat Yang Sedana Fungsinya Tapi Sangat Bermanfaat Jadi Yang Tadinya Orang Itu Masih Reporting Perjam Mencatat Kemudian Dari Operator Diserahkan Ke Supervisor Merekap Supervisor Memberikan Rekapan Ke Manager Untuk Dibikin Report Nah Itu Dengan Ini Kita Bisa Create Data Reporting Secara Real Time Fungsi Dari Salah satu Fungsi Dari Sekadar Yaitu UI Selain Untuk Monitoring Dan Lain Kalau Monitoring Itu Pasti Kemudian Melihat Trend Kemudian Historical Itu Pasti Tapi Fungsi Sat Ini Yang Dibutuhkan Yang Secara Seiring Dengan Teknologi Atau Trend Industri 4.0 Itu Adalah Aplikasi OIE Ini Oke Saya Rasa Sudah cukup Belum Waktunya Itu Dari Basic Sampai Pengembangan Ke Skada Dan Tadinya Manual Kemudian Kita Kembangkan Ke Digital Supaya Dapat Datanya Kemudian Kita Kembangkan Sampai Ke Sekada Saya Rasa Itu Pak Imam Dari Saya Untuk Materinya Jadi Mau Selanjutkan Ke Sesetan Jawab Atau Ada Pertanyaan Lagi Boleh Boleh Ini Saya Akan Bacakan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Langsung Di Sesetan Jawab Bapak Gak Bapak Pertama Dari Pak Dari Pak Lutfi Arfiansah Pak Untuk Cloudnya Apa Basicnya Pak SQL Pak Untuk Apa Data Untuk Basic Basicnya SQL Pak Lutfi Nanya Seperti Itu Jadi Ini Untuk Skada Ya Ya Skada Pak Cloud Untuk Cloudnya Pak Cloud Kalau Cloud Kalau Cloud itu Saat Ini Yang Senera Punya Itu Menggunakan Azure Jadi Untuk Di dalamnya Kita Kurang Tahu Yang penting Si Azure Itu Menyediakan Apps Yang Udah Siap Untuk Digunakan Jadi Kita Hanya Push Data Nanti Dia Udah Menyediakan Dashboard Kemudian Menyediakan Tool Untuk Kita Melakukan Manage Datanya Jadi Kalau Masalah Di dalamnya Itu Dia Pakai SQL Atau Oracle Itu Kita Kurang 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 Tahu Kita Hanya Percaya Pada Si Azure Dia Yang Menyediakan Oke Itu Pak Imam Oke Pak Untuk Yang Selanjutnya Kalau Database Ya Lanjut Pak Silahkan Kalau Database Dari Skada Tadi Itu Kita Bisa Gunakan Alpun Pak Jadi Mau Pak Akses Bisa Mau SQL Oracle Juga Bisa Oke Itu Kalau Yang Bukan Janklot Yang On Premise Ini Lagi Pak Ada Dari Pak Mohamad Samsul Skada Berarti Termasuk PLC Atau PIC Halo Sekada 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 itu Adalah Supervisi Kontrol Jadi Dia Di Luar PLC Tapi Kalau Kita Bilang Skada Sistem Itu Berarti Dia Menyakut Monitoring Dan Ada PLC Itu Berapa Ya Pak Apakah Tipenya Modicon 084 PSI Pertama Itu Bukan Ya Kalau Tidak 084 Jadi Yang 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 PIC Masih Sebesar Lemari Baju Itu Sambil Melahir Itu Oke Ada Lagi Pak Sebentar Dari Pak Pak Handoko Pak Bagaimana Cara Mengetahui Real Time Produksi Secara Akurat Keseluruhannya Pak Dengan Memakai Skada Real Time Produksi Secara Akurat Secara Gak Langsung Kita Bisa Menggunakan Aplikasi OI Tadi Jadi OI Itu Ada Tiga Bagian Mungkin Nanti Pak Iman Perlu Bikin Sesi Lagi Soal OI Tapi Ini Saya Selesa Jadi Ada Bagian Performan Itu Kita Bisa Menghitung Rate-nya Jadi Rate Produksinya Per Menit Berapa Per Jam Berapa Dari Rate Itu Kita Bisa Estimasikan Bahwa Bulan Ini Kita Bisa Memproduksi Sekian Produk Kemudian Forecast-nya Berarti Kedepan Kalau Kita Mau Mengembangkan Dua Kalinya Berarti Kita Menambah Mesin Produksi Seperti Kalau Sekadar Sendiri Monitoring Kita Hanya Monitor Prosesnya Jadi Statusnya Mesin Kemudian Alarm Kemudian Ada Prosesnya Sampai Dimana Tapi Kalau Secara Sampai Produksi Kita Bikin Aplikasi Namanya Yang OI Tadi Jadi Kita Dengan OI Kita Bisa Lihat Affability-nya Jadi Si Mesin Sering Rusak Sering Jalan Kemudian Rate-nya Sesuai Dengan Target Awal Atau Enggak Kemudian Sampai Kualiti Jadi Si Produknya Oke Ini Ada Dari Kebetulan Namanya Dari Nomor Handphone Pak Hendro Mau Tanya Untuk Data Cloud-nya Itu Perbulan Atau Per Tahun Ya Pak Kalau Menggunakan Cloud Kita Kita Bukan Ngitung Per Tahun Jadi Tetap Ada Subscription Per Tahun Diitung Per Data Yang Dikirim Yang Dikirim Ke Cloud Jadi Pertahunnya Berapa Jadi Kalau Kita Hanya Butuhkan Gak Semua Data Yang Ada Di Plan Itu Kita Kirim Cloud Jadi Kalau Hanya Butuh 100 Data Jadi 100 Saja Dikirim Itu Yang Dihitung Nanti Oke Ada Lagi Pak Dari Pak Saud Sitinjak Dalam Sistem Integrasi Dengan PLC Lain Apakah Punya Spesifikasi Khusus Untuk Model PLC Lain Pak Model PLC Lain Jadi Maksudnya Non Schneider Untuk Integrasi Pak Sistem Integrasinya Dengan PLC Lain Apakah Di PLC Schneider Ada Pak Spesifikasinya Seperti itu Oke PLC Schneider Itu Dia Bawaannya Mempunyai Protokol Komunikasi Modbus Modbus Protokol Yang Sangat Sangat Open Sekarang Di dunia Industri Itu Pasti Kalau Bilang Support Modbus Sudah Banyak Jadi Pertama Itu Jadi Modbus Serial Atau Modbus Ethernet Kemudian Kedepannya Itu Bisa Dikembangkan Untuk Support Can 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 Open Atau Ethernet IP Saat ini Karena itu Protokol Yang Open Maaf Pak Hendrok Boleh Videonya Di Unmute Pak Dinyalakan Pak Mukanya Agar Rekan-rekan Kami Bisa Melihat Banyak Yang Request Minta Mukanya Pak Hendro Ini Pak Kebetulan Dari Bapak Dan Rekan-rekan Kami Oleh Di Ini Pak Jadi Di Unmute Kan sudah Saya Share Tadi Videonya Pak Videonya Video Muka Bapak Oh Videonya Ya Video Muka Bapak Bentar Pak Oke Bisa lanjut Oke Bentar Pak Sudah Juga Videonya Videonya Belum Pak Belum Sebentar Pak Saya lagi Ini Pak Dari Pak Aldolai Sekadar Apa Yang Kokom Untuk Hidupkan IOPLC Pak Cocok Mungkin Cocok Pak Sekadar Apa Yang cocok Untuk Hidupkan IOPLC Pak Dari Dari Pak Aldolai Sekadar Apa yang cocok Untuk hidupkan IOPLC Saya bilang Semua Sekadar Cocok Asal Asal Dia bisa Komunikasi Ke PLC Karena Skada Kita itu Hasil Dari Akkuisi Brand Maka Dipastikan Itu bisa Integrasi Ke Multi Brand PLC Selain kita Ada lagi Pak Untuk Eco Structure Skada Maksimal Berapa Tek Pak Untuk OII Bisa Konek Ke Microsoft Azure Eco Structure Skada Maksimal Berapa Tek Untuk OII Bisa Konek Ke Microsoft Azure Kalau Konek Ke Azure Ata Cloud Itu Bisa Dibilang Unlimited Tergantung Mampuan Kita Tapi Kalau Skada Sendiri Yang Tadi Saya Share Itu Maksimal 64000 Tek Maksimal Halo Pak Imam Oh iya Sebentar Pak Untuk Dari Pak Heri Ini Pak Kebetulan Dari Rekan kami Ada Pak Sebentar Dari Nur Wahyudi Pak Untuk Produk Schneider Yang cocok Untuk Pembelajaran Siswa SMK Pak Terutama PLC Karena Pembelajaran Siswa Sekarang Menyesuaikan Kebutuhan Dunia Industri Pak Terima Kasih Jadi Produk PLC Schneider Yang Untuk Kebutuhan Sekolah Pak Karena Sekarang SMK SMK Sudah Kebutuhannya Dunia Industri Pak PLC Yang cocok Untuk Yang Basic Kita punya Zellio Smart Relay Itu Kalau Kita belum Bilang Itu PLC Kenapa Karena dia Secara komunikasi Belum support Jadi Kalau Belajarnya Sampai Komunikasi Ke HMI Taskrin Itu Minimal Menggunakan M221 Kenapa Dia Udah Bisa Multi PID Kemudian Udah Support Komunikasi Kemudian Bisa Integrasi Antar PLC Yang Tadi M221 Saya Rasa Itu Udah Cukup Untuk Aplikasi Basic Sekolah Sekolah Sekarang Udah Banyak Yang Pakai M21 Di Sekolah Oke Ya Dengan Taskin GSU Betul Bisa Yang Dari Dua Lagi Dari Ini Pak Dari Abraham Pak Bagaimana Susunan Sebuah RPS Rencana Pembelajaran Semester Yang berisi Materi Perkuliahan Dan Metodi Pembelajaran Sekada Serta Evaluasinya Yang menjamin Ketercapainya Kemampuan Masiswa Mengintegrasikan Dan Mengimplementasikan Sebuah Sistem Sekada Sebagai Landasan Untuk Membangun Industrial IoT Sehingga Mampu Menjawab Peluang Dan Tantangan Revolusi Industri 4.0 Pak Jadi Untuk Integrasi Dari Mahasiswa Kebetulan Pak Untuk Mengintegrasikan Dan Mengimplementasikan Sebuah Sistem Sekada Pak Jadi Sekada Yang Cocok Oke Basicnya Itu Kalau Mahasiswanya Itu Basicnya Sudah Ada Pertama Adalah Electrical Yang Tadi Itu Basic Electrical Kemudian Yang Kedua Basic Instrumentasi Yang Ketiga Itu Sistem Digital Setahu Yang Keempat Baru Belajar Logic Dan Komunikasi Jadi Sudah Yang Dua Terakhir Lebih Mudah Diblajari Tapi Yang Susah Yang Tiga Basic Yang Kita Dari Dunia Yang Tidak Digital Lalu Kita Digitalkan Sebenarnya Celesnya Ini Tapi Kalau Datanya Sudah Kita Baca Sudah Kita Baca Ada Outputnya 10 4 20 Itu Sangat Sangat Mudah Jadi Saya Rasa Lima Basic Ini Artinya Kalau Kita Belajar Komputer Sudah Banyak Sekarang Kalau Bikin Kurikulum Panjang Itu Ceritanya Tapi Saya Rasa Lima Itu Oke Pak Satu Pertanyaan Lagi Dari Pak Riat Jika PLC M221 Di password Apakah Ada Cara Untuk Mengetahui Password Tersebut Pak Selain Jika PLC M221 Di password Apakah Ada Cara Untuk Mengetahui Password Tersebut Pak Gimana Caranya Pak Ada Gampang Sekali Tanya Yang Bikin Jadi Di Schneider Hampir Semua PLC Ada Fungsi Password Apalagi Untuk Mesin Tapi Juga Hampir Semua PLC Itu Mesin Kita Tidak Dibekali Tool Untuk Membuka Password Kenapa Karena Itu Semacam Kontrak Kita Dengan Para Machine Maker Dimanapun Karena Seorang Yang Bikin Mesin Pasti Tidak Ingin Atau Hak Ciptanya Dilindungi Jadi Kalau Begitu Kita Buka Kita Punya Tool Untuk Membuka Password Itu Bisa Para Machine Maker Sudah Tidak Percaya Lagi Dengan Kita Jadi Cara Paling Gampang Tanya Yang Bikin Password Tapi Kalau M21 Itu Kalau Kita Password Untuk Membuka Program Kita Bisa Timpas Jadi Programnya Ilang Tapi Kalau Untuk Membuka Program Sendiri Ya Itu Tadi Yang Bikin Password Itu Pak Imam Oke Pak Ini Satu lagi Terakhir aja Pak Terakhir sebelum Quiz Dari Pak John Perbandingan PLC Dan Arduino Atau Microcontroller Apa ya Pak Perbandingan Antara PLC Dan Arduino Microcontroller Dari Pak John Menurut Saya Yang pertama Itu Micro Microcontroller Semacam Ad Arduino Dia Pengembangan Dari Microcontroller Yang Sudah Embedded Ada Fungsi-fungsi Untuk I.O Terus Yang Terakhir Itu PLC Jadi Yang Dua Ini Basic PLC Itu Dua Ini Jadi Asli Yang Dalam PLC Itu Ada Micro Kalau Bapak Mau Bongkar Isinya Ada Chip Itu Hampir Sama Seperti Micro Cuman Kelembian Di PLC Ini Sudah Integrated IC PCB Itu Sudah Industrial Grade Bedanya Jadi Yang Tadinya Mikro Itu Kita Bisa Bikin Program Kemudian Tambahin Dengan Pod PPI Kita Bisa Bikin A.O Tapi Itu Masih Standar Untuk Standar Lab Jadi Kalau Kita Mau Bikin Jadi Industrial Kita Perlu Pelakukan Yang Lebih Dan Pengetesan Lagi Yang Berikutnya Arduino Arduino Sudah Berkati Cuman Tetap Dia Masih Dalam Skala-skala Yang Belum Industrial Tested Secara Kemampuan Banyak Digunakan Arduino Tapi Asal Kita Bisa Maintain Maintain Lingkungannya Aman Arduino Juga Bagus Secara Kemampuan Dia Chipnya Hampir Sama Seperti PSI PSI Tadi Dia Udah Tested Validated Untuk Aplikasi Industrial Kalau Masuk Memori Macem-macem Bisa Dikembangkan Lagi Itu Pak Imam Menurut saya Oke Pak Terima kasih Atas Waktunya Pak Hendro Atas Ilmu Yang Dishare Oleh Pak Hendro Pertanyaan Lain Bisa Lewat Email Ditampung Aja Dulu Boleh Pak Nanti Saya Akan Tulis Di chat Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Bisa Dijauw Oleh Pak Hendro Mungkin Bisa Ditanyakan Lewat Email Saya Nanti Saya Tanyakan Langsung Ke Beliau Nanti Saya Akan Jawab Satu Pertanyaan Yang Belum Bisa Terjawab Oleh Pak Hendro Dan Sekarang Waktunya Untuk Quiz Mohon Untuk Diketik menti.com Di Web Browser Di Browser Atau Di Chrome Nah Ini Pak Sudah Menti.com Dengan Kode 62937 Untuk Bisa Ikut Quiz Dan Mendapatkan Door Prize Yang Menarik Dari Kami Mohon Untuk Di Username Tulis Nama Dan Nomor Telepon Agar Pemenang Bisa Kami Hubungi Bisa Kami Hubungi Untuk Meminta Alamat Yang Akan Kami Kirim Boleh Nama Dan Nomor Telepon Atau Nomor Handphone Yang Bisa Kami Hubungi Jika Bapak Bapak Atau Ibu Rekan Rekan Sekalian Menang Kami Ada Tiga Teratas Kami Akan Pilih Tiga Teratas Tiga Tercepat Tiga Teratas Yang Akan Mendapatkan Hadiah Dari Kami Untuk Kode Masuknya Di 62937 Dan Kisioner Yang Belum Mohon Untuk Diisi Kembali Agar Kami Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Mengadakan Webinar Secara Online Dan Seminar Secara Langsung Oke Sudah Masuk Untuk Di Menti.com Karena Sebentar Lagi Kita Akan Quiz Dua Menit Lagi Kami Tunggu Untuk Para Bapak Ibu Ibu Dan Rekan Rekan Sekalian Yang Sudah Ikut Join Di Webinar Mohon Untuk Ikut Quiz Kami Di Menti.com Dengan Kode 62937 Baru 75 Orang Ini Masih Setengah Yang Ikut Quiz Kami Memilih Tiga Teratas Untuk Jawaban Tercepat Dan Tepat Dan Untuk Kami Kirimkan Dan Kami Akan Konfirmasi Untuk Tiga Teratas Mohon Untuk Nama Dan Nomor Telepon Di Jadi Username Tepat Tiga Tiga Tia 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 Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menang di quiz ini. Oke, 30 detik lagi. Kita akan mulai. Kita siap. Kami ada 5 pertanyaan. Oke, kita mulai. Saat menunggu persiapkan. Automation adalah... Oke, ada 13 pertanyaan. Yang tiga jawaban yang betul. 13 orang. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ya Pak. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Oke, sebentar. Ini Pak Ismanto untuk yang tercepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. mohon untuk cepat dan tepat agar... LC adalah... Bapak-bapak seharusnya sudah tahu. karena sudah penjelasan dari Pak Hendro. Sudah sangat jelas. terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lihat kelas mainnya. Wah, Pak Ismanto kebalap oleh Pak Dupan. Pak Dupan yang tercepat sekarang. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Agar automation bisa berjalan maka yang dibutuhkan selain PLC adalah... kita lihat siapa yang... kita lihat siapa yang... Pak Dupan masih teratas. Wah, masih dipegang oleh Pak Dupan. Mantap sekali. Pak Dupan masih teratas. Pak Ali Rifai masih nomor 2. Bapak M. Ismail Jumaidi. Oke, dua pertanyaan. Berikut ini salah satu PLC Senedar adalah... Oke. Oke, kita lihat kelas mainnya. Jawabannya nomor 1 di M221. Oke, kita lihat siapa yang tercepat. Wah, mantap. Sekarang Pak Ali Rifai di nomor pertama mengalahkan Bapak Dapun. Bapak Ali Rifai ini jawabannya selalu betul ini. Sama Bapak M. Ismail Jumaidi ini. Luar biasa, luar biasa. Cepat dan tepat. Satu pertanyaan lagi. HMI adalah... Ah, ini gampang sekali. Yang tadi mengikuti di Pak Hendro harusnya bisa menjawabnya ini. Mudah sekali, mudah sekali. Wah, mantap sekali di Human Machine Interface. Betul sekali. Betul sekali, betul sekali. Kita lihat kelas mainnya. Oke, kita lihat. Kita ambil tiga teratas ya, Pak. Untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oke, mantap. Mantap sekali Pak Ali Rifai yang Bapak Ismail dan Pak Muhammad Nurobi. yang mendapatkan hadiah dari kami. Nanti kami akan konfirmasi untuk mengirimkan alamat Bapak untuk kami kirimkan hadiah menarik dari kami. Mudah-mudahan hadiah yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian. Untuk Pak Ali Rifai, mohon untuk di-chat nomor handphonenya agar kami bisa konfirmasi alamat di-chat ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ali Rifai sudah mengkonfirmasi nomor handphonenya. Nanti segera kami akan konfirmasi. Untuk hari ini, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan. Dan juga kepada Bapak Hendro sebagai pembicara yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Selamat serabang langsung. Wabilahi Taufiq Wahai Lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.